Hai Challengers, selamat datang di Hero Spotlight AOV, featuring Murad, The Wonder. Murad merupakan hero tipe assassins yang memiliki burst damage yang sangat besar dan mobilitas yang tinggi, sehingga membuat Murad dapat dengan mudah memberikan damage pada musuh. Pertama-tama, mari kita membahas skill pasif dari Murad. Pasif skill, Rift. Normal attack keempat Murad dalam 3 detik memberikan 5% attack damage dan membuka segel temporal turbulent selama 5 detik. Skill pertama, Turn of Time. Murad melompat ke depan, menimbulkan physical damage pada musuh di jalurnya dan men-stun mereka. Dia dapat lompat lagi dalam 5 detik dari kas pertama, dan dapat kembali ke lokasi awal jika skill digunakan ketiga kalinya dalam retang 5 detik. Skill kedua, Another Dimension. Murad menciptakan distorsi dalam ruang dan waktu yang menimbulkan physical damage pada semua musuh yang ada dalam medan distorsi. Juga menimbulkan physical damage pada mereka yang masuk atau keluar dari medan distorsi, dan mengurangi muntun speed mereka sebesar 90% selama 2 detik. Selain itu, dia mengurangi armor sasaran sebesar 100 selama 3 detik. Murad tidak bisa ditarget atau diserang saat menciptakan distorsi ini. Skill Ultimate, Temporal Turbulence. Murad memasuki Rift Temporal, melancarkan 5 serangan pada musuh di area sasaran, menimbulkan physical damage perserangan dan efek lifesteal pada serangannya. Saat berada dalam Rift, Murad tidak bisa ditarget dan diserang. Skill ini hanya bisa digunakan setelah skill raksin Murad membuka cycle yang akan tertupu lagi setelah digunakan. Kombo yang disarankan untuk Murad adalah pertama, usahakan untuk membuka cycle Temporal Turbulence dengan cepat, yaitu dengan menyerang monster hutan atau creep, lalu gunakan skill 1 untuk mendekati musuh, dan menyerang musuh diikuti dengan skill 3 dan skill 2, lalu gunakan skill 1 untuk kembali ke tempat awal. Dalam mid menuju light game, sebagai asasin Murad harus selalu untuk mengambil psychic buff di awal game untuk mencegah kekurangan mana, dan gagal menggunakan skill di saat garurat. Secara keseluruhan, Murad merupakan hero tipe asasin yang mempunyai burst damage dan mobilitas yang tinggi, yang dapat membuat kirinya bisa menghabis tim musuh dan membawa timnya menuju kemenangan. Oke, sekian penjelasan hero spotlight dari Murad, The Wonderer. Sampai jumpa di video hero spotlight lainnya. See ya! Terima kasih telah menonton!